halo semuanya selamat datang di channel youtube aku jangan lupa subscribe sebelum lanjut nonton bahasanya sekarang aku akan mengajak kalian melihat aku memetik sayuran di kebunku ayo jadi ini kebun sayurku semuanya dipagar kawat ya karena disini banyak sekali klinci liar yang suka membantai tanamanku nah coba lihat kalau kalian pernah lihat video-video aku yang lalu aku sudah metik beberapa sayur dan kebun sayurku ini belum sesubur saat ini ya kalian lihat sekarang semuanya pohon buncis sudah merambat tuh sampai tinggi yang warna oranye itu teman-teman adalah runner bean aku enggak tahu dalam bahasa Indonesia nya apa yang ini buncis Hai tuh buncisnya udah banyak loh aku juga udah pernah bikin videonya dan yang ini chart jadi ini bayam yang namanya bayam chart ini yellow chart karena warnanya kuning tuh besar banget tuh lebih besar dari wajahku kalau kemarin aku pernah bikin videonya pas chartnya ini belum begitu lebar karena masih daun pertama yang ini udah gede dan lihatlah kangkungku teman-teman tuh karena mas ini di luar ya di luar ya di situ cuacanya enggak sesuai untuk tanam kangkung di luar jadi kangkung nggak tim nggak tumbuh-tumbuh belah bahasanya oke kita lanjut dari sana ke sebelah sini jadi di sini itu italian green mungkin kalau dibahas indonesiakan itu sayuran itali kayak gitu ya jadi dia itu sebangsanya bayam tapi dia ijo banget nah yang ini bayam chart ini biasanya disebut white chart ya karena dia warnanya ijo nggak tahu kenapa dibilangnya white kalau yang ini udah keluar bunganya itu adalah roket kemarin aku pernah bikin video waktu aku tanem apa memetik bunga-bunga daunnya maaf belepotan belum sarapan ya yang ini bit aku juga udah pernah bikin videonya waktu aku nyabut beberapa bit dan ini wortel sekarang udah mulai tinggi pohonnya tapi belum berbuah maksudnya udah berbuah cuman belum gede ya jadi biasanya ini kalau udah akhir musim panas gitu baru dia gede nah ini adalah bayam chart yang waktu itu aku pernah bikin videonya waktu masih kecil-kecil dia sekarang udah tuh udah daunnya udah lebar-lebar ini sampai musim dingin pun biasanya masih ada nah ini bawang merahku ini bawang merah biasa ya yang kecil udah ya udah lumayan sih udah banyak kalau yang sebelahnya ini ini bawang bombay ya jadi dia apa lebih besar dan satu-satu gitu nggak gandengan kayak bawang merah itu kan gandengan tuh buahnya oke dari sini mari kita pindah ke sebelah sini disini aku ada seledri jarang sekali aku pakai jadi dia sampai berbunga gitu andaikan ada tetangga yang suka kesini aku kasih pastinya ini ekstra bit ya udah dikasih stick ini sticknya tadinya apa rapi gitu cuman aduh ada burung hitam tuh yang suka nyari cacing jadi berantakan lagi ini juga daun roket ya nah yang ini buncisnya buncis ungu dan dia tidak merambat jadi dia buncisnya pohonnya pendek kayak gitu udah lebar banget tuh udah pernah aku bikin videonya waktu aku metik buncisnya dan ini sugar snap piece mungkin kacang polong ya kalau di Indonesia ya tapi bukan yang gepeng gitu kalau yang gepeng itu namanya piece ini sugar snap piece nya nah dan ini aku juga udah bikin videonya waktu aku lagi metik jadi ini tuh broad bean mungkin kacang toro kalau dalam bahasa Indonesia nya udah aku petik sih kemarin tuh banyak kemudian sebelahnya ini dan juga roket tapi dia roketnya beda jadi dia ada warna ungu di tengahnya yang ini kale ini kale ini sayur pas musim dingin ya jadi dia kalau musim dingin itu tinggi dan besar banget oke mari kita ke sebelah sini ya ini buncis yang tadi aku udah liatin ke kalian aku mau ngajak kalian mendekati yang namanya runner bean oke tuh lebat kayaknya udah kan ya ini udah ada beberapa buahnya ya 밝혔 Europeans buncinya ya ini bunganya lebat banget nih ehem kayaknya kemarin aku ada lihat ya ini dia bakal buahnya jadi dia kayak buncis tapi dia gepeng nah, kayak gitu itu namanya runner bean tuh, lebat kan oke, dari bednya runner bean kita pindah ke sebelah lagi yaitu ada zucchini disini ini zucchini-nya kita beli bibitnya kita dapat zucchini-nya yang buntek, biasanya yang panjang itu tuh yang panjang sebelah sana aku liatin ya ampun, ini kok ada bunga nejela di tengah sini aku enggak tanam tuh, itu yang panjang kayak gitu jadi dia kayak oyong tapi apa ya kayak timun juga ini juga nih, ini sama ya banyak sih, soalnya kita suka banget dengan sayuran ini oke, ini baru pindahin ini pohon terong biasanya memang enggak subur kalau di luar kalau di greenhouse memang udah banyak udah berbunga juga nah, ini juga sisanya bibit tomat coba taruh sini kemudian ini kemudian ini kacang panjang biasa, enggak subur karena masih dingin disini tuh nah, itu tuh sama kayak tadi ya kacang polong cuman biasa yang namanya burung gitu loh nakal banget suka cari-cari cacing sampai ini sampai dimatiin kayak gini nih nah, itu yang ungu ini bit yang ini juga bayam aku mau panen bayamnya dulu karena udah gede-gede terima kasih udah nonton ya teman-teman kalau suka nonton video-video aku ayo subscribe ya ini ke depannya bakalan banyak sekali cerita-cerita tentang kebun aku salam dari Inggris maaf bahasanya salam dari Inggris Selatan dadah dadah